Sejarah Indonesia meliputi suatu rentang waktu yang sangat panjang yang dimulai sejak zaman prasejarah berdasarkan penemuan, manusia Jawa, yang berusia 1,7 juta tahun yang lalu. Sedangkan periode sejarah Indonesia dapat dibagi menjadi lima era. Yang pertama era prakolonial, yakni munculnya kerajaan-kerajaan Hindu, Buddha dan Islam di Jawa, Sumatera, dan Kalimantan yang terutama mengandalkan perdagangan. Yang kedua era kolonial, yakni masuknya orang-orang Eropa, terutama Belanda, Portugis, dan Spanyol, yang menginginkan rempah-rempah, hingga seperti yang kita tahu salah satu akibatnya adalah penjajahan oleh Belanda selama sekitar 3,5 abad antara awal abad ke-17 hingga pertengahan abad ke-20. Yang ketiga era kemerdekaan awal, yakni pasca proklamasi kemerdekaan Indonesia, 1945, sampai jatuhnya Soekarno, 1966. Yang keempat era Orde Baru, 32 tahun masa pemerintahan Soeharto, tahun 1966 sampai tahun 1998. Serta yang kelima adalah Orde Reformasi yang berlangsung sampai sekarang. Kembali pada topik zaman prasejarah sebelum lahirnya negara ini, secara geologi, wilayah Indonesia modern, yang selanjutnya disebut Nusantara, merupakan pertemuan antara tiga lempeng benua utama, lempeng Rasia, lempeng Indo-Australia, dan lempeng Pasifik. Kepulauan Indonesia seperti yang ada saat ini terbentuk pada saat melelehnya es setelah berakhirnya zaman es, sekitar 10.000 tahun yang lalu. Lalu pada masa Pleistocene, ketika masih terhubung dengan Asia Daratan, masuklah pemukim pertama. Bukti pertama yang menunjukkan penghuni awal adalah fosil-fosil Homo erectus manusia Jawa dari masa 2 juta hingga 500 ribu tahun lalu. Selanjutnya ada penemuan sisa-sisa, manusia Flores, Homo floresiensis, di liang buah, Flores, membuka kemungkinan masih bertahannya manusia Homo erectus hingga masa zaman es terakhir. Setelah itu ada manusia Homo sapiens yang pertama diperkirakan masuk ke Nusantara sejak 100.000 tahun yang lalu melewati jalur pantai Asia dari Asia Barat, dan pada sekitar 60.000 sampai 70.000 tahun yang lalu telah mencapai Pulau Papua dan Australia. Manusia-manusia purba tersebut yang berfenotipe kulit gelap dan rambut ikal rapat diakini menjadi nenek moyang penduduk asli Melanesia, termasuk Papua, sekarang dan membawa kultur kapak lonjong, Paleolitikum. Lalu gelombang pendatang berbahasa Austronesia dengan kultur Neolitikum datang secara begelombang sejak 3000 SM dari Cina Selatan melalui Formosa dan Filipina yang membawa kultur beliung persegi, kebudayaan Dongson. Proses migrasi ini merupakan bagian dari pendudukan pasifik. Kedatangan gelombang penduduk berciri momoloid ini cenderung ke arah barat, mendesak penduduk awal ke arah timur atau berkawin campur dengan penduduk setempat dan menjadi ciri fisik penduduk Maluku serta Nusa Tenggara. Pendatang ini membawa serta teknik-teknik pertanian, termasuk bercocok tanam padi di sawah, bukti paling lambat sejak abad ke-8 SM, beternak kerbau, pengolahan perunggu dan besi, teknik tenun ikat, praktik-praktik megalitikum, serta pemujaan roh-roh, animisme, serta benda-benda keramat dinamisme. Pada abad pertama sebelum masehi, sudah terbentuk permukiman-permukiman serta kerajaan-kerajaan kecil, dan sangat mungkin sudah masuk pengaruh kepercayaan dari India akibat hubungan perniagaan. Setelah zaman prasejarah, selanjutnya kita masuk ke zaman kerajaan-kerajaan di Nusantara ini. Sejarah awalnya dimulai berdasarkan catatan para cendikiawan India yang telah menulis tentang Dwi Pantara atau Kerajaan Hindu Jawa Dwi Pa di Pulau Jawa dan Sumatera atau Suarna Dwi Pa sekitar 200 SM. Bukti fisik awal yang menyebutkan mengenai adanya dua kerajaan bercorak Hinduisme pada abad ke-5, yaitu Kerajaan Tarumanagara yang menguasai Jawa Barat dan Kerajaan Kutai di pesisir Sungai Mahakam, Kalimantan. Pada tahun 425 ajaran Buddhisme telah mencapai wilayah tersebut. Nusantara telah mempunyai warisan peradaban berusia ratusan tahun dengan dua imperium besar, yaitu Sriwijaya di Sumatera pada abad ke-7 hingga ke-14 dan Majapahit di Jawa pada abad ke-13 sampai ke-16, ditambah dengan puluhan kerajaan kecil yang acap kali menjadi fasal tetangganya yang lebih kuat atau saling terhubung dalam semacam ikatan perkawinan dan perdagangan, seperti di Maluku. Hal tersebut telah terjadi sebelum Eropa Barat mengalami masa renaissance pada abad ke-16. Jadi, sejarah bangsa ini dimulai dengan kerajaan Hindu-Buddha. Pada abad ke-4 hingga abad ke-7 di wilayah Jawa Barat terdapat kerajaan bercorak Hindu-Buddha, yaitu kerajaan Tarumanagara yang dilanjutkan dengan kerajaan Sunda sampai abad ke-16. Pada abad ke-7 hingga abad ke-14, kerajaan Buddha Sriwijaya berkembang pesat di Sumatera. Penjelajah Tiongkok, I Ching, mengunjungi ibu kota Sriwijaya, Palembang, sekitar tahun 670. Pada puncak kejayaannya, Sriwijaya menguasai daerah sejauh Jawa Barat dan Semenanjung Melayu. Abad ke-14 juga menjadi saksi bangkitnya sebuah kerajaan Hindu di Jawa Timur, Majapahit. Pati Majapahit antara tahun 1331 hingga 1364, Gajah Mada, berhasil memperoleh kekuasaan atas wilayah yang kini sebagian besarnya adalah Indonesia beserta hampir seluruh Semenanjung Melayu. Warisan dari masa Gajah Mada termasuk kodifikasi hukum dan dalam kebudayaan Jawa, seperti yang terlihat dalam Wiracarita Ramayana. Setelah kerajaan Hindu-Buddha, dilanjutkan dengan lahirnya kerajaan dan kesultanan Islam sebagai sebuah pemerintahan oleh penguasa Muslim hadir di Indonesia sekitar abad ke-12 dan membangun Tamadun. Namun, sebenarnya Islam sudah masuk ke Indonesia pada abad ke-7 Masehi. Saat itu sudah ada jalur pelayaran yang ramai dan bersifat internasional melalui Selat Malaka yang menghubungkan dinasti Tang di Tiongkok, Sriwijaya di Asia Tenggara, dan Bani Umayyah di Asia Barat sejak abad ke-7. Menurut sumber-sumber Cina zaman dinasti Tang, menjelang akhir perempatan ke-3 abad ke-7, seorang pedagang Arab menjadi pemimpin permukiman Arab Muslim di pesisir pantai Sumatra. Islam pun memberikan pengaruh kepada institusi politik yang ada. Hal ini tampak pada tahun 100H, 718M, Raja Sriwijaya Jambi yang bernama Serindra Farman mengirim surat kepada Halifah Umar bin Abdul Aziz dari kehalifahan Bani Umayyah meminta dikirimkan dayi yang bisa menjelaskan Islam kepadanya. Surat itu berbunyi. Dari Raja di Raja yang adalah keturunan seribu raja, yang isterinya juga cucu seribu raja, yang di dalam kandang binatangnya terdapat seribu gajah, yang di wilayahnya terdapat dua sungai yang mengairi pohon gaharu, bumbu-bumbu wawangian, pala dan kapur barus yang semerbak wanginya hingga menjangkau jarak 12 mil, kepada Raja Arab yang tidak menyekutukan Tuhan-Tuhan lain dengan Allah. Saya telah mengirimkan kepada Anda hadiah, yang sebenarnya merupakan hadiah yang tak begitu banyak tetapi sekadar tanda persahabatan. Saya ingin Anda mengirimkan kepada saya seseorang yang dapat mengajarkan Islam kepada saya dan menjelaskan kepada saya tentang hukum-hukumnya. Dua tahun kemudian, yakni tahun 720 M, Raja Srendra Farman, yang semula Hindu, masuk Islam. Sriwijaya Jambi pun dikenal dengan nama, Sri Guza Islam. Sayang, pada tahun 730 M, Sriwijaya Jambi ditawan oleh Sriwijaya Palembang yang masih menganut Buddha. Islam terus mengokoh menjadi institusi politik yang mengemban Islam. Misalnya, sebuah kesultanan Islam bernama Kesultanan P. Ureulak didirikan pada 1 Muharam 225H atau tanggal 12 November tahun 839 M. Contoh lain adalah Kesultanan Ternate. Islam masuk ke kerajaan di Kepulauan Maluku ini tahun 1440. Rajanya seorang Muslim bernama Bayanullah. Kesultanan Islam kemudian semakin menyebarkan pelbagai ajarannya ke penduduk dan melalui pembauran, menggantikan Hindu dan Buddha sebagai kepercayaan utama pada akhir abad ke-16 di Jawa dan Sumatera. Hanya Bali yang tetap mempertahankan mayoritas Hindu. Di Kepulauan-Kepulauan di Timur, Rohaniawan-Rohaniawan Kristen dan Islam diketahui sudah aktif pada abad ke-16 dan 17, dan saat ini ada mayoritas yang besar dari kedua agama di Kepulauan-Kepulauan tersebut. Penyebaran Islam dilakukan melalui hubungan perdagangan di luar Nusantara. Hal ini, karena para penyebar dakwah atau mubalik merupakan utusan dari negara-negara Muslim yang datang dari luar Indonesia, maka untuk menghidupi diri dan keluarga mereka, para mubalik ini bekerja melalui cara berdagang. Para mubalik ini pun menyebarkan Islam kepada para pedagang dari penduduk indigenos. Hingga para pedagang ini memeluk Islam dan meyebarkan pula ke penduduk lainnya. Karena umumnya pedagang dan ahli kerajaanlah yang pertama mengadopsi agama baru tersebut. Kerajaan Islam penting termasuk di antaranya, Kesultanan Demak, Kerajaan Jipang, Kerajaan Samudera Pasai, Kesultanan Banten yang menjalin hubungan diplomatik dengan negara-negara Eropa, Kesultanan Mataram, Kesultanan Iha, Kesultanan Goa, Kesultanan Gorontalu, Kesultanan Ternate, dan Kesultanan Tidore di Maluku. Setelah zaman kerajaan, dimulailah dengan zaman kolonial yang ikut mewarnai sejarah lahirnya bangsa ini. Afonso de Albuquerque, karena tokoh inilah, yang membuat kawasan Nusantara waktu itu dikenal oleh orang Eropa dan dimulainya kolonisasi berabad-abad oleh Portugis bersama bangsa Eropa lain, terutama Britania dan Belanda, juga Spanyol dalam waktu yang singkat. Dari Sungai Tajo yang bermuara ke Samudera Atlantik itulah armada Portugis mengarungi Samudera Atlantik, yang mungkin memakan waktu sebulan hingga tiga bulan, melewati Tanjung Harapan di Afrika, menuju Selat Malaka. Dari sini penjelajahan dilanjutkan ke Kepulauan Maluku untuk mencari rempah-rempah komoditas yang setara emas kala itu. Pada abad ke-16 saat petualangan itu dimulai biasanya para pelaut negeri Katolik itu diberkati oleh pastor dan raja sebelum berlayar melalui Sungai Tagus, kata Teresa. Biara Set Jeronimus atau Biara Dos Jeronimus dalam bahasa Portugis itu didirikan oleh Raja Manuel pada tahun 1502 di tempat saat Vasco Dagama memulai petualangan ke timur. Museum Maritim atau Orang Portugis menyebut Muse de Marinha itu didirikan oleh Raja Louis pada tanggal 22 Juli tahun 1863 untuk menghormati sejarah maritim Portugis. Selain patung di taman, lukisan Afonso de Albuquerque juga menjadi koleksi museum itu. Di bawah lukisan itu tertulis Gubernur India tahun 1509 sampai tahun 1515. Peletak dasar kerajaan Portugis di India yang berbasis di Ormus, Goa, dan Malacca. Pionir kebijakan kekuatan laut sebagai kekuatan sentral kerajaan. Berbagai barang perdagangan Portugis juga dipamerkan di museum itu, bahkan gundukan lada atau merica. Ada sejumlah motivasi mengapa kerajaan Portugis memulai petualangan ke timur. Ahli sejarah dan arkeologi Islam Uka Chandra Sasmita dalam buku Indonesia Portugal. 500 Years of Historical Relationship, Cepesa, 2002, mengutip sejumlah ahli sejarah, menyebutkan tidak hanya ada satu motivasi kerajaan Portugis datang ke Asia. Ekspansi itu mungkin dapat diringkas dalam tiga kata bahasa Portugis, yakni Vitoria, Fortaleza, dan Igreja. Arti harfianya adalah emas, kejayaan, dan gereja atau perdagangan, dominasi militer, gubernur Portugis kedua dari Estado da India. Kerajaan Portugis di Asia, merupakan arsitek utama ekspansi Portugis ke Asia. Dari Goa, ia memimpin langsung ekspedisi ke Malacca dan tiba di sana awal Juli tahun 1511 membawa 15 kapal besar dan kecil serta 600 tentara. Ia dan pasukannya mengalahkan Malacca tanggal 10 Agustus tahun 1511. Sejak itu Portugis menguasai perdagangan rempah-rempah dari Asia ke Eropa. Setelah menguasai Malacca, ekspedisi Portugis yang dipimpin Antonio de Abra mencapai Maluku, pusat rempah-rempah periode kolonisasai Portugis di Nusantara. Periode tahun 1511 sampai tahun 1526. Selama 15 tahun, Nusantara menjadi pelabuhan maritim penting bagi kerajaan Portugis, yang secara reguler menjadi rute maritim untuk menuju pulau Sumatera, Jawa, Banda, dan Maluku. Pada tahun 1511 Portugis mengalahkan kerajaan Malacca. Pada tahun 1522, Portugis sudah sampai di pelabuhan Sunda untuk menandatangani perjanjian dagang dengan Raja Sunda. Perjanjian dagang tersebut dilakukan pada tanggal 21 Agustus tahun 1522. Pada hari yang sama dibangun sebuah prasasti yang disebut Prasasti Perjanjian Sunda Portugal di suatu tempat yang saat ini menjadi sudut Jalan Cengki dan Jalan Kali Besar Timuri, Jakarta Barat. Dengan perjanjian ini maka Portugis dibolehkan membangun gudang atau benteng di Sunda Kelapa. 8. Pada 1512, Afonso de Albuquerque mengirim sebuah ekspedisi yang terdiri dari dua kapal dan sebuah karafel di bawah pimpinan Antonio de Abra untuk mencari kepulauan rempah-rempah. Kehadiran Portugis di perairan dan kepulauan Indonesia itu telah meninggalkan jejak-jejak sejarah yang sampai hari ini masih dipertahankan oleh komunitas lokal di Nusantara, khususnya Flores, Solor dan Maluku. Di Jakarta, terdapat kampung Tugu yang terletak di antara Kalicakung, Cakung, Pantai Cilincing, dan Tanah Marunda. Penduduk kampung tersebut menamakan diri orang Portugis dan percaya bahwa mereka adalah turunan bangsa Portugis. 10. Bangsa Eropa pertama yang menemukan Maluku adalah Portugis pada tahun 1512. Pada waktu itu dua armada Portugis, masing-masing di bawah pimpinan Antonio de Abra dan Francisco Serau, mendarat di Kepulauan Banda dan Kepulauan Penyu. Setelah mereka menjalin persahabatan dengan penduduk dan raja-raja setempat, seperti dengan kerajaan Ternate di Pulau Ternate, Portugis diberi izin untuk mendirikan benteng di Pikaoli, yang terletak di antara negeri Hitulama dan Mamala di Pulau Ambon sekarang. Namun hubungan dagang rempah-rempah ini tidak berlangsung lama, karena Portugis menerapkan sistem monopoli sekaligus melakukan penyebaran agama Kristen. Salah seorang misionaris terkenal adalah Francisco Saferius. Tiba di Ambon pada tahun 1546, kemudian melanjutkan perjalanan ke Ternate. Persahabatan Portugis dan Ternate berakhir pada tahun 1570. Pada akhir tahun 1575, bangsa Portugis menyerah kepada Sultan Babulah. Perlawanan rakyat Maluku terhadap Portugis dimanfaatkan Belanda untuk menjejakan kakinya di Maluku. Pada tahun 1605, Belanda berhasil memaksa Portugis untuk menyerahkan pertahanannya di Ambon kepada Stephen van der Hagen dan ditidore kepada Cornelis Sebastians. Demikian pula benteng Inggris di Kambelo, Pulau Seram, dihancurkan oleh Belanda. Sejak saat itu Belanda berhasil menguasai sebagian besar wilayah Maluku. Kedudukan Belanda di Maluku semakin kuat dengan berdirinya VOC pada tahun 1602, dan sejak saat itu Belanda menjadi penguasa tunggal di Maluku. Di bawah kepemimpinan Jan Pieter Zoonkowen, Kepala Operasional VOC, perdagangan cengki di Maluku sepunuh di bawah kendali VOC selama hampir 350 tahun. Untuk keperluan ini VOC tidak segan-segan mengusir pesaingnya, Portugis, Spanyol, dan Inggris. Bahkan puluhan ribu orang Maluku menjadi korban kebrutalan VOC. Kemudian mereka membangun benteng di Ternate tahun 1511, kemudian tahun 1512 membangun benteng di Amurang Sulawesi Utara. Portugis kalah perang dengan Spanyol maka daerah Sulawesi Utara diserahkan dalam kekuasaan Spanyol, 1560 hingga 1660. Kerajaan Portugis kemudian dipersatukan dengan Kerajaan Spanyol. Abad 17 datang armada dagang VOC, Belanda, yang kemudian berhasil mengusir Portugis dari Ternate, sehingga kemudian Portugis mundur dan menguasai Timur-Timur, sejak 1515. Kolonialisme dan imperialisme mulai merebak di Indonesia sekitar abad ke-15, yaitu diawali dengan pendaratan bangsa Portugis di Malaka dan bangsa Belanda yang dipimpin Cornelis de Houtman pada tahun 1596, untuk mencari sumber rempah-rempah dan berdagang. Setelah kolonisasi Portugis, babak selanjutnya dimulai dengan kolonisasi VOC. Mulai tahun 1602, kongsi dagang VOC yang didirikan di Republik Persekutuan tujuh provinsi bersaing dengan Kerajaan Portugal dan Kerajaan Spanyol dalam dominasi perdagangan rempah di Hindia Timur, Nusantara, secara perlahan-lahan menjadi penguasa wilayah yang kini adalah Indonesia, dengan memanfaatkan perselisihan dan perpecahan di antara kerajaan-kerajaan kecil yang telah menggantikan Majapahit. VOC berhasil mengeliminasi kongsi dagang EIC yang didirikan oleh Kerajaan Inggris yang bertahan di Bengkulu hingga 1824. Satu-satunya koloni Portugal yang masih bertahan hingga abad 20 adalah Timor Portugis, yang tetap dikuasai Portugal hingga 1975 ketika berintegrasi menjadi provinsi Indonesia bernama Timor Timur. Pada abad ke-17 dan ke-18 India Belanda tidak dikuasai secara langsung oleh pemerintah Belanda namun oleh perusahaan dagang bernama Perusahaan Hindia Timur Belanda, Bahasa Belanda, Ferenik de Ostindise Company atau VOC. VOC telah diberikan hak monopoli terhadap perdagangan dan aktivitas kolonial di wilayah tersebut oleh Parlemen Belanda pada tahun 1602. Markasnya berada di Batavia, yang kini bernama Jakarta. Kongsi dagang VOC dan dilanjutkan oleh pemerintah kolonial Belanda mendominasi Indonesia selama hampir 350 tahun, antara 1602 dan 1945, kecuali untuk suatu masa pendek di mana sebagian kecil dari Indonesia dikuasai Britania setelah Perang Jawa-Britania-Belanda. Perpanjangan dari Perang Napoleonik di Eropa, dan masa penjajahan Jepang pada masa Perang Dunia II. Pada masa penguasaan VOC terhadap Nusantara banyak penduduk di Nusantara menderita akibat monopoli, peperangan dan pajak dari VOC, salah satu perusahaan terbuka yang terbesar dalam sejarah. Setelah VOC bangkrut pada 1799 dan aset-asetnya di Nusantara diambil alih oleh kerajaan Belanda dalam bentuk pemerintahan kolonial. Belanda mulai mengembangkan Hindia Belanda menjadi salah satu kekuasaan kolonial terkaya di dunia. 350 tahun penjajahan Belanda bagi sebagian orang adalah berlebihan karena banyak wilayah di Indonesia seperti Aceh dan Papua baru ditaklukkan secara penuh oleh Belanda mendekati abad ke-20. Tujuan utama VOC adalah mempertahankan monopolinya terhadap perdagangan rempah-rempah di Nusantara. Hal ini dilakukan melalui penggunaan dan ancaman kekerasan terhadap penduduk di kepulauan-kepulauan penghasil rempah-rempah, dan terhadap orang-orang non-Belanda yang mencoba berdagang dengan para penduduk tersebut. Contohnya, ketika penduduk kepulauan Banda terus menjual biji pala kepada pedagang Inggris, pasukan Belanda membunuh atau mendeportasi hampir seluruh populasi dan kemudian mempopulasikan pulau-pulau tersebut dengan pembantu-pembantu atau budak-budak yang bekerja di perkebunan pala. VOC menjadi terlibat dalam politik internal Jawa pada masa ini, dan bertempur dalam beberapa peperangan yang melibatkan pemimpin Mataram dan Banten. Selanjutnya Inggris juga pernah menanamkan kolonisasi di awal sejarah bangsa ini atau Interregnum Britania, tahun 1811 sampai tahun 1816. Setelah Britania menguasai Jawa, pemerintahan beralih sementara dari Belanda ke Britania, hingga akhir perang Napoleon pada 1816 ketika Britania harus mengembalikan India-Belanda kepada kerajaan Belanda. Lord Minto menjadi gubernur jenderal pertama yang bermarkas di India, sedangkan Raffles diangkat menjadi wakil gubernur yang memimpin Jawa. Raffles kemudian membenahi pemerintahan di Jawa sesuai sistem pemerintahan Britania. Salah satu penemuan penting pada pemerintahan Raffles adalah penemuan kembali Candi Borobudur, salah satu Candi Buddha terbesar di dunia, dan Gunung Tambora di Sumbawa meletus dengan korban langsung dan tidak langsung mencapai beberapa kali. Bangsa ini menerima kolonialisme atau dijajah oleh beberapa negara. Kesadaran untuk bangkit atau merdeka mulai ada pada bangsa kita, atau gerakan nasionalisme. Pada 1905 gerakan nasionalis yang pertama, Serikat Dagang Islam dibentuk dan kemudian diikuti pada tahun 1908 oleh gerakan nasionalis berikutnya, Budi Utomo. Belanda merespon hal tersebut setelah Perang Duniai dengan langkah-langkah penindasan. Para pemimpin nasionalis berasal dari kelompok kecil yang terdiri dari profesional muda dan pelajar, yang beberapa di antaranya telah dididik di Belanda. Banyak dari mereka yang dipenjara karena kegiatan politis, termasuk Presiden Indonesia yang pertama, Soekarno. Pada Juli tahun 1942, Soekarno menerima tawaran Jepang untuk mengadakan kampanye publik dan membentuk pemerintahan yang juga dapat memberikan jawaban terhadap kebutuhan militer Jepang. Soekarno, Mohamad Hatta, dan para Kiai memperoleh penghormatan dari Kaisar Jepang pada tahun 1943. Tetapi, pengalaman dari penguasaan Jepang di Indonesia sangat bervariasi, tergantung di mana seseorang hidup dan status sosial orang tersebut. Bagi yang tinggal di daerah yang dianggap penting dalam peperangan, mereka mengalami siksaan, terlibat perbudakan seks, penahanan sembarang dan hukuman mati, dan kejahatan perang lainnya. Orang Belanda dan campuran Indonesia-Belanda merupakan target sasaran dalam penguasaan Jepang. Pada Maret tahun 1945 Jepang membentuk Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, BPUPKI. Pada pertemuan pertamanya di bulan Mei, Supomo membicarakan integrasi nasional dan melawan individualisme perorangan. Sementara itu Mohamad Yamin mengusulkan bahwa negara baru tersebut juga sekaligus mengklaim Sarawak, Sabah, Malaya, Portugis Timur, dan seluruh wilayah India-Belanda sebelum perang. Pada tanggal 9 Agustus 1945 Soekarno, Hatta dan Rajiman Wijodiningrat diterbangkan ke Vietnam untuk bertemu Marsikal Tarauchi. Mereka dikabarkan bahwa pasukan Jepang sedang menuju kehancuran tetapi Jepang menginginkan kemerdekaan Indonesia pada tanggal 24 Agustus. Hingga kemudian sampailah pada puncaknya saat bangsa ini mempunyai kekuatan untuk membuat keputusan seperti itu pada tanggal 16 Agustus Soekarno membacakan proklamasi pada hari berikutnya. Kabar mengenai proklamasi menyebar melalui radio dan selebaran sementara pasukan militer Indonesia pada masa perang. Pasukan pembela tanah air, PETA, para pemuda, dan lainnya langsung berangkat mempertahankan kediaman Soekarno. Pada tanggal 18 Agustus 1945 Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, PPKI, melantik Soekarno sebagai Presiden dan Muhammad Hatta sebagai wakil Presiden dengan menggunakan konstitusi yang dirancang beberapa hari sebelumnya. Kemudian dibentuk Komite Nasional Indonesia Pusat, KENIP, sebagai parlemen sementara hingga pemilu dapat dilaksanakan. Kelompok ini mendeklarasikan pemerintahan baru pada tanggal 31 Agustus dan menghendaki Republik Indonesia yang terdiri dari delapan provinsi, Sumatera, Kalimantan, tidak termasuk wilayah Sabah, Sarawak dan Brunei, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sulawesi, Maluku, termasuk Papua, dan Nusa Tenggara. Setelah Soekarno, dilanjutkan dengan era Orde Baru di mana Soeharto yang menjadi Presiden. Salah satu pertama yang dilakukannya adalah mendaftarkan Indonesia menjadi anggota PBB lagi. Indonesia pada tanggal 19 September 1966 mengumumkan bahwa Indonesia bermaksud untuk melanjutkan kerjasama dengan PBB dan melanjutkan partisipasi dalam kegiatan-kegiatan PBB, dan menjadi anggota PBB kembali pada tanggal 28 September 1966, tepat 16 tahun setelah Indonesia diterima pertama kalinya. Pada 1968, MPR secara resmi melantik Soeharto untuk masa jabatan lima tahun sebagai Presiden, dan dia kemudian dilantik kembali secara berturut-turut pada tahun 1973, 1978, 1983, 1988, 1993, dan 1998, Presiden Soeharto memulai Orde Baru, dalam dunia politik Indonesia dan secara dramatis mengubah kebijakan luar negeri dan dalam negeri dari jalan yang ditempu Soekarno pada akhir masa jabatannya. Orde Baru memilih perbaikan dan perkembangan ekonomi, pelita, sebagai tujuan utamanya dan menempuh kebijakannya melalui struktur administratif yang didominasi militer, namun dengan nasihat dari ahli ekonomi didikan barat. Selama masa pemerintahannya, kebijakan-kebijakan ini, dan pengeksploitasian sumber daya alam secara besar-besaran menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang besar namun tidak merata di Indonesia. Contohnya, jumlah orang yang kelaparan dikurangi dengan besar pada tahun 1970-an dan 1980-an. Presiden Soeharto akhirnya lengser setelah terjadi banyak aksi demonstrasi di negara ini, yang kemudian kita kenal dengan masa reformasi. Di masa reformasi ini dimulai dengan pemerintahan Presiden Habibie. Salah satu tugas pentingnya adalah kembali mendapatkan dukungan dari dana moneter internasional dan komunitas negara-negara donor untuk program pemulihan ekonomi. Dia juga membebaskan para tahanan politik dan mengurangi kontrol pada kebebasan berpendapat dan kegiatan organisasi. Setelah B.